Intro Misteri hilangnya guru SD negeri 008 Samarinda selama 43 hari akhirnya terkuat. Korban ditemukan dengan keadaan tulang belula dibunuh oleh oknum TNI yang merupakan calon suami korban. Isak tangis keluarga korban tidak terbendung saat mobil ambulans yang membawa jenazah Rizky Ramadini. Korban pembunuhan oknum TNI tiba di rumah duka pada Rabu siang. Bapak bisa nemuin tolip kapak saya mau kecak mukanya. Rizky yang sempat dinyatakan hilang selama 43 hari terhitung sejak 1 Maret tersebut akhirnya ditemukan pada 12 April 2021 dalam keadaan tidak bernyawa disemak-semak di jalan proklamasi Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur. Sebelum dinyatakan hilang, Dini sempat berpamitan untuk mengambil baju persid di kawasan Manggar yang saat itu pula korban bertemu langsung dengan pelaku namun setelahnya korban tak kunjung ke Bali dan dinyatakan hilang. Ayah korban pun sempat membuat laporan orang hilang ke Polsek, Polres, dan Poldakaltim namun tak kunjung ada perkembangan. Ayah korban merasa curiga dengan praka MAM, kekasih anaknya tersebut di mana belakangan hubungan asmara keduanya tidak baik-baik saja. Praka MAM yang selalu mengelak saat ditanya keberadaan korban pun membuat ayah korban melapur ke Kodam 6 Mula Warman. Hingga akhirnya praka MAM yang diperiksa langsung di Pomdam 6 Mula Warman dan mengakui perbuatannya yang telah menghabisi nyawa korban dan membuangnya ke semak-semak. Dari saya ya, kembangan dari saya, harapannya apa? Satu ya, itu jelas untuk. Karena bang sudah dihabisin, kenapa ke masih ngakuin, masih ngikutin, nyari-nyari itu kan sudah jelas. Yang kedua pembunyi berencana, itu sudah direncanakan. Yang ketiga, menyesat-nyesat itu apa, termasuk sila, dokter. Dimutilasi lah, Pak. Dimutilasi. Baratnya apa, Pak? Ya, kita cuma mati. Cuma mati, saya nggak mau kalau mau suju. Cuma mati. Kalau seperti itu, apa? Motif asmara terkait pernikahan keduanya diduga jadi penyebab hilangnya nyawa riski. Di mana praka MAM yang masih ingin fokus pendidikan disatuannya kesal dengan pertanyaan pernikahan yang selalu ditanyakan korban kepada pelaku. Memang benar ada anggota yang terindikasi melaksanakan atau melakukan pindah pidana pembunuhan atas nama praka MAM. Jadi diduga melakukan pembunuhan terhadap saudari RR. Di semak-semak inilah praka MAM membuang jenazah korban yang merupakan calon istrinya sendiri. Praka MAM pun saat ini masih menjalani pemeriksaan di POMDAM 6 Mula Warman. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, Ayus melaporkan.